assalamualaikum salam sehat bro anda permintaan untuk membuat rangkaian seperti ini ini merupakan rangkaian untuk merubah gelombang kotak menjadi gelombang sinus dengan menggunakan komponen utama IC shift register 4015 dan resistor 2 piece 140 kilo ohm 2 piece 47 kilo ohm 2 piece 33 kilo ohm dan 2 piece 27 kilo ohm pin 1 dan pin 9 merupakan pin clock ini merupakan sumber sinyal kotak input sedangkan gabungan resistor merupakan output yang sudah berbentuk sinyal sinus dan besar frekuensi antara input dan output berbeda yaitu frekuensi input sama dengan 16 kali frekuensi output jadi bila frekuensi input 1 kilohertz dalam bentuk kotak maka frekuensi output akan menjadi 1 kilohertz di bagian 16 sekitar 62,5 hertz dalam bentuk sinus khususnya bagi para pemula yakin sedikit bingung apalagi yang belum mencoba komponen seperti ini oke saya modifikasi sedikit rangkaiannya seperti ini logika node sebelumnya saya ganti dengan transistor MPN BC547 kemudian resistor R1 sampai R2 R8 saya gunakan yang ada saja besar R1 dan R8 hanya merupakan besar gradasi bentuk lombang sinus yang dihasilkan yang penting R1 dan R8 paling besar dan R4 sama dengan R5 paling kecil oke R1 R8 saya menggunakan 120 kilo ohm R2 dan R7 saya gunakan 51 kilo ohm R3 R6 saya gunakan 33 ohm R4 dan R5 saya gunakan 10 kilo ohm dan disini pin reset saya hubungkan saja ke ground jadi bila berhasil kalian lihat saja bentuk lombang sinus yang dihasilkan dan bila ada banyak permintaan apa itu shift register akan saya buat video selanjutnya saja oke kita merakit oke karena resistor yang ada ini ini jadi akan saya gunakan resistor 120 kilo ini kemudian ini 51 kilo kemudian ini 33 dan 10 kilo oke saya susun saja yang penting ada nilai berbeda nya kemudian bagi para pemula untuk menghitung kaki IC nya terbaca ya 4015 IC nya jadi untuk menentukan pinnya kalian lihat yang coak artinya disini pin 1 2 3 4 5 6 7 8 kemudian 9 10 11 12 13 14 15 16 jadi ini inisif register 16-16 pin oke 4015 terlihat saya teguk saja pinnya karena DIY jadi saya tidak menggunakan PCB saya solder saja langsung saya teguk seperti biasa ini saya teguk seperti biasa ini rada keras seperti ini oke pin 2 saya beri 120 kilo seperti ini kemudian pin 3 330 kilo sorry 33 kilo kemudian pin 4 51 kilo kemudian pin 5 120 kilo juga oke seperti ini kemudian pin 10 saya solder dengan 10 kilo saya solder dengan 10 kilo ini 10 8 9 sorry 8 9 10 yang ini hampir salah saya oke 8 9 10 kemudian pin 11 51 kilo kemudian pin 11 51 kilo pin 12 33 kilo kemudian 13 10 kilo nanti akan saya cek ini nanti akan saya cek ini oke saya cek ulang dahulu oke agar ada pegangan ini saya gabung saja dahulu oke saya tambah kabel di pin 15 ini salah satu sebagai output oke satu kabelnya ke pin 10 9 10 oke saya solder yang di pin 10 kemudian pin 1 dan 9 digabung sebagai input drop saya solder di pin 9 dahulu oke saya solder yang di pin 1 nya solder begini saja sudah oke transistor base 547 ini emitter saya beri kabel untuk ke ground kolektora saya beri resistor 10 kilo nanti ke VCC oke akan saya solder kolektor kolektor ini ke pin 7 dan emitter ke pin 8 sebagai titik ground oke kolektor ke pin 7 benar pin 7 kemudian emitternya ke pin 8 oke sudah oke resistor dari kolektor ke VCC pin 16 kemudian saya beri kabel positif sudah oke kemudian untuk R ke basis ambil dari pin 2 saya solder R1 saya solder R1 kg ke basis ini saya tekuk saja begini saya rapikan dahulu oke saya solder saja dari basis ke pin 2 selesai tinggal gabungan ini oke oke output gabungan resistor kita gabung saya gabung yang ini satu lagi sebelah sana oke saya tinggal sebelah sini sudah selesai oke kaki 6 sama 14 saya gabung dahulu ini kaki reset nanti saya hubung ke ground saja dahulu ini pin 14 gabung dengan pin 6 sudah oke pin 14 dan pin 6 saya gabung dengan ground oke sudah selesai ini input PWM ini supply dan sorry ini supply ini output kalian perhatikan skematiknya oke kita coba saja oke setelah saya pasang kalian lihat ini positif negatif kalian lihat bentuk pulsanya seperti ini tidak begitu sinus tapi tergantung dari resistor yang kita gunakan ini frekuensinya 500 saya perbesar kalian perhatikan perbedaannya saya buat satu kilo bentuk output dari modul ini oke cukup lumayan tapi bisa kalian rubah-rubah nilai resistornya karena ini yang ada saja saya gunakan oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati